Intro Selanjutnya dua anggota DPRD Kabupaten Banjar DAPIL 3 yakni M. Yunani dan Herlina Anggriani turun ke jalan membagikan masker secara gratis kepada pengguna jalan yang melintasi di kawasan gambut. Kawasan gambut Kabupaten Banjar saat ini kembali berada di zona merah dalam penyebaran COVID-19. Kondisi tersebut membuat keprihatinan dua anggota DPRD Kabupaten Banjar DAPIL 3, M. Yunani dan Herlina Anggriani yang segera turun ke jalan membagikan masker secara gratis kepada pengguna jalan yang melintas di kawasan gambut menuju Banjar Baru. Satu persatu pengendara dipasangkan masker, ternyata terbukti upaya tugas memakai masker saat ini semakin kendor. Kenapa jadi tidak memakai masker tadi Pak? Alah kelupaan Pak, itu tinggal. Tinggal Pak. Nih, itu tinggal. Artinya dengan membagi masker ini apa? Terima kasih ya Pak. Kenapa? Dengan dibagikannya masker ini ucapannya apa Pak? Ucapannya terima kasih loh nak. Mungkin akan terjangkit kupet. Inilah diantaranya yang menyebabkan terjadinya lonjakan penyebaran COVID-19 tahap kedua. Pihaknya kembali berupaya mengedukasi masyarakat untuk senantiasa memperketat 3M yakni mencuci tangan, memakai masker, dan menghindari kerumunan. Sedikitnya membagikan 1.500 masker secara gratis kepada para pengguna jalan. Apa namanya melakukan semacam kesadaran-kesadaran yang mana kita dalam merangkap menghadapi COVID-19 ini. Kira-kira itu saja yang kami sampaikan. Termasuk di gambut ini Pak ya zona merah ya? Di gambut ini kalau menurut data hampir menjadi zona merah. Karena kemarin sudah zona hijau akan tetapi kembali lagi kepada zona merah. Karena ini, makanya ini kita melakukan edukasi terhadap masyarakat itu sendiri. Supaya pertama jangan melakukan kerumunan, yang kedua menjaga kesehatan, dan selalu memakai masker. Jadi kami ada kerja mengedukasi masyarakat untuk selalu menggunakan masker. Dan ini kami bagi secara gratis masker ini. Kepada pengguna jalan? Kepada pengguna jalan siapapun, apakah itu warga banjar baru, warga banjar masin, tidak terkecari oleh Kabupaten Banjar itu sendiri. Mungkin beberapa masker yang diberi di... Mungkin kami sementara ini membagi masker kurang lebih 1.500 masker. Yunani menambahkan dengan mengedukasi seperti itu diharapkan mampu menekan penularan COVID-19 untuk menyelamatkan diri sendiri, orang lain, dan keluarganya. Rikali Apandi, Banjar TV. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati